Minum kopi paling pas dengan cemilannya, kayak kroket ini Fems, kalian pasti suka dong. Namanya kroket, biasanya dibuat dari kentang dengan isi wortel dan daging. Tapi beda dengan kroket dari kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, soalnya kroket di sini menggunakan singkong dan bijur. Bijur adalah sebutan ubi ungu di Pangkal Pinang, Fems. Bahan-bahan lain yang perlu disiapkan, pepaya, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, gula, dan bawang goreng. Kalau cara buatnya sih jauh berbeda dengan kroket pada umumnya Fems. Sekarang kita kupas singkong dan bijurnya. Bersihkan, lalu potong menjadi beberapa bagian ya Fems. Potong dulu saya lah. Ini dipotong dulu? Ya potong. Nah potong c kecil. Nah nanti kita cuci, masukkan ke dalam air panas ya. Dicuci ya pakai air bersih. Iya ya. Untuk membersihkan singkong dan bijur, cukup bilas dengan air bersih saja. Lalu rebus hingga matang deh Fems. Sambil menunggu matang, kita buat isi kroketnya ya. Kupas bawang merah dan bawang putih Fems. Tumbuk sampai halus ya. Kemudian parut papaya yang masih mengkal. Awas jangan sampai kena tangan ya. Kenapa sih lah? Ibu, kenapa rusak? Kamu udah hati-hati. Ibu, kamu sudah bilang. Hati-hati. Tenang ya Fems, gak usah panik. Ada kok cara sederhana untuk menghentikan pendarahan? Bubuhkan gula pada bagian yang teruka. Gula bersifat menyerap air dan membunuh bakteri loh. Beres. Kita lanjutkan masaknya ya Fems. Nah, kalau bumbu sudah halus, kita tumis deh. Tambahkan parutan papaya dan aduk sampai bumbu menyatu. Silah aduk-aduk silah. Singkong sama bijelar. Wah, singkong dan bijur sudah matang. Tinggal kita angkat deh. Jangan lupa tiriskan papayanya ya Fems. Kita buat adonan untuk kroketnya yuk. Gampang kok, masukkan terlebih dulu bijur dan singkong ke dalam mesin penggiling. Hasilnya, lalu diadon. Aduk bijur dengan tepung terigu hingga kalis. Mengadon menjadi bagian yang penting Fems, karena mempengaruhi tekstur dari kroket yang dihasilkan. Setelah kalis, kita bentuk dan isi dengan parutan papaya yang sudah matang. Ambil adonan segegaman tangan, lalu pipihkan Fems. Isi dengan parutan papaya, lalu bentuk menjadi bulat-bulat. Lakukan yang sama dengan adonan singkong ya. Kalau sudah habis adonannya, tinggal digoreng deh. Goreng dengan minyak yang banyak Fems, agar kroket matang merata. Goreng hingga kroket berubah warna. Angkat dan tiriskan. Fems, kroket isi papaya tampilannya memang beda. Jauh lebih menarik mata. Anak-anak pasti suka deh. Terima kasih telah menonton!